Apa benar diperbolehkan menikah dengan beda agama dengan syarat suaminya harus Islam dan jika memiliki anak mengikuti agama bapaknya dan juga syarat umat dan muslimnya itu Nasrani dan Yahudi. Karena mereka masih mempercayai kitab Allah, Injil dan Taurat. Mohon penjelasannya. Diperbolehkan tapi tidak dianjurkan. Bukan dianjurkan. Jadi bedakan ya. Yang dianjurkan adalah muslimah yang baik agamanya. Jadi hukumnya boleh dengan syarat yang pertama laki-lakinya muslim. Kalau dibalik wanitanya yang muslimah maka tidak sah pernikahannya. Yang kedua wanitanya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani tidak boleh. Seperti Hindu-Buddha tidak boleh. Yang ketiga semua anak-anaknya dia pastikan muslim dan muslimah. Jadi tidak ada istilahnya dia bagi-bagi anak yang ini ikut ayah yang itu ikut ibu. Kalau dia biarkan ikut ibu berarti dia biarkan masuk neraka. Kemudian syarat yang keempat ini yang paling penting. Dia punya ilmu agama dan kekuatan iman untuk membimbing istrinya masuk Islam. Itulah hikmahnya. Mengapa dibolehkan laki-laki muslim menikah dengan Yahudi dan Nasrani. Karena dia pemimpin rumah tangga. Kalau dibalik tidak boleh. Karena biasanya pemimpin rumah tangga dia yang membawa kemana rumah tangga mereka. Jadi kalau rasa-rasanya imannya tipis. Ilmunya kurang untuk membimbing istrinya. Malah mungkin dia yang murtad. Jadi ini yang harus diperhatikan. Sekali lagi ini bukan dianjurkan. Tapi dibolehkan dalam syariat. Satu lagi syaratnya. Kata Allah dalam Al-Quran. Dia termasuk wanita yang menjaga kesucian diri. Maksudnya bukan pezinah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.